Ini yang membuat saya itu merasa, terasa sekali kehilangan, terasa sekali saya itu merasa ketakutan ketika saat ini saya harus melangkahkan kaki saya keluar dari rumah. Karena biasanya saya selalu diritoi, tapi beliau belum sempat untuk yang terakhir kali meritoi saya. Jadi mungkin ini yang terberat buat saya, meskipun saya yakin mungkin dengan... Saya mendoakan, saya memberikan sedikit jariah atas nama beliau, mungkin ini akan sedikit mengurangi kesalahan saya. Tapi tolong bagi teman-teman, mintalah ribau setiap hari kepada seorang suapi. Jangan seperti saya. Mungkin itu pesan saya. Ini namanya Mbak Emma. Waalaikumsalam. Ini sudah agak lumayan penerima. Iya. Ini khususnya. Ya, saya baiklah. Ya, kemarin lagi, ya Allah. Ini namanya. Katanya perempuan itu dari tulang laki-laki. Selamat menikmati. Jadi tidak, tidak risa. Ya Allah, semuanya. Kekuatan itu hanya. Masya Allah, ya Allah. Ya Allah, semuanya. Ya, mungkin ini itu. Menurut saya, aku tidak mati. Hati-hati. Kalau orang lain juga penuh. Yang mommy atau yang dia orang-orang ini. Ya, ya. Dia tidak tahu. Ya, aktivitas apapun. Yang saya lihat juga. Saya ingat, saya ingat ada anak-anak. Saya ingat ke mana? Saya ingat? Saya ingat? Saya ingat logo ini. Saya ingat, saya ingat. Saya ingat kembali. Jadi, mungkin ada kesan apa Mbak Ema setelah ditinggal matikan suami itu? Kesannya, beliau itu suami yang istimewa buat saya. Saya punya suami beliau itu sebuah anugerah. Anugerah dari Allah bahwa beliau bisa mengayomi, memberi semua kewajiban beliau sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga. Sehingga kemarin Allah mengambil lagi beliau, kami sekeluarga sangat-sangat kehilangan. Tapi, ya semua karena Allah, dia itu milik Allah dan kembali juga sama Allah. Hanya saat ini saya sebagai seorang istri merasakan sekali bagaimana beliau itu memberi kehangatan di rumah tangga kepada istri, kepada anaknya. Karena itu sangat-sangat berarti, sangat berarti buat kami sekeluarga. Apalagi beliau itu orang yang begitu sabarnya, beliau itu orang yang sangat bijaksana, beliau itu sangat menyayang, baik itu sama istri maupun anak-anaknya. Jadi, tolong bagi, mungkin ini kesan saya dan pesan saya kepada semuanya yang masih punya suami. Tolong, tolong setiap... Ini anaknya ya? Iya, ini anak barep saya. Sekali lagi saya berpesan bagi teman-teman yang mungkin masih diberi amanah atau diberi anugerah seorang suami. Tolong, itu benar-benar apa yang jendengan lakukan itu adalah sebuah kewajiban. Lakukan sebuah kewajiban dengan ikhlas. Jangan meminta atau mengharap sesuatu balasan dari suami tersebut. Yang kedua, tolong sebagai seorang istri, setiap hari mintalah rizou. Setiap penjendengan itu melangkah kaki dari rumah, mintalah rizou seorang suami. Karena kemarin kebetulan Allah meminta lagi apa yang saya punya itu, saya belum sempat dengan ikrarnya beliau merizoui saya. Sehingga ini yang membuat saya itu merasa terasa sekali kehilangan, terasa sekali saya itu merasa ketakutan ketika saat ini saya harus melangkahkan kaki saya keluar dari rumah. Karena biasanya saya selalu diritoi, tapi beliau belum sempat untuk yang terakhir kali meritoi saya. Jadi mungkin ini yang terberat buat saya. Meskipun saya yakin mungkin dengan saya mendoakan, saya memberikan sedikit jariah atas nama beliau, mungkin ini akan sedikit mengurangi kesalahan saya. Tapi tolong bagi teman-teman, mintalah rizou setiap hari kepada seorang suami. Jangan seperti saya. Mungkin itu pesan saya. Memang lemah karena memang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk mungkin ya. Ya seperti ini, tapi insya Allah, Allah memberi kekuatan, Allah memberi yang terbaik buat saya pribadi dan tolong teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Jangan pernah tinggalkan kewajiban seorang istri dan mintalah rizou, itu kesan saya. Terima kasih. Teman-teman, Mbak Emmanuel, saya kenal 30 tahun yang satu, sejak saya minta sama istri saya. Setelah peninggalan beliau, saya yang lebih saya utamakan, minta doa sama Allah yang pertama, saya bisa menjaga diri saya. Saya bisa menjaga diri saya sebagai single parent, sehingga bisa mengawal anak-anak saya sendiri ke gerbang kesuksesan anak-anak saya, seperti yang dicita-citakan suami saya juga. Yang pertama, mungkin saya punya prinsip bagaimana mendampingi anak-anak itu. Kemudian prinsip itu mungkin saya fokus, benar-benar fokus ke anak, apa yang diinginkan anak-anak. Semampu saya, semampu saya, sekuat tenaga saya akan saya bimbing mereka dan tidak lepas dari doa. Minta kekuatan dari Allah, doa dari orang tua saya dan kebetulan Alhamdulillah saya masih diberi orang tua yang genap. Itu adalah senjata saya untuk menambah doa kepada saya dan anak-anak saya untuk menuju cita-citanya, sehingga nanti Bapak yang di sana pun akan merasa bangga yang pertama melihat anak-anaknya, kemudian mungkin juga ini adalah bukti kesetiaan saya terhadap Bapak. Mungkin saya akan mewujudkan juga sebagai bukti kesetiaan saya kepada Almarhum adalah membimbing anak-anak saya juga ke gerbang kesuksesan seperti yang dicita-citakan oleh Almarhum. Mungkin itu. Mungkin itu. Mungkin itu. Mungkin yang pertama kali ya, saya itu seperti ketika saat Allah menghendaki beliau. Yang pertama kali seperti Allah itu beban saya itu yang tadinya ringan sekali seperti diletakkan yang beruk gitu loh. Mak peduduk gede gitu loh. Itu artinya dulu saya nggak punya beban apapun. Karena semuanya, Alhamdulillah suami saya begitu tanggung jawab. Tapi setelah beliau meninggal, saya harus bisa. Yang pertama beban saya adalah anak-anak. Tanggung jawab terhadap anak-anak. Dan tidak lepas juga karena anak-anak itu amanah yang diberikan suami. Pertama adalah anak. Yang kedua adalah harta yang ditinggalkan. Meskipun itu tidak seberapa tapi tetap itu adalah jadi tanggung jawab saya. Ya ini mungkin saya mengawal harta itu mau dikepanakan, mau bagaimana itu juga adalah tanggung jawab saya. Yang paling utama memang anak. Dan yang kedua harta yang ditinggalkan beliau. Insya Allah, Insya Allah dengan dukungan Mas Fauzi, Mbak Emi yang jadi sahabat saya. Yang kebetulan juga mempunyai ilmu yang lebih dari saya. Saya butuh bimbingan juga. Kira-kira seperti apa yang nanti saya akan temui keganjalan-keganjalan di tengah perjalanan proses. Nanti ada keganjalan saya minta bantuannya. Mungkin seperti itu. Yang terakhir, apa ada pesan khusus dari almarhum sebelum beliau wabat itu? Almarhum. Kalau dengan saya pribadi, almarhum itu tidak berpesan apapun. Beliau justru malah pesannya hanya sama anak. Ketiga-tiganya anak itu dikumpulkan menjadi satu. Kemudian beliau hanya berpesan. Yang pertama ada empat yang disampaikan ke anak. Yang pertama hidup rukunlah dengan sesama. Yang kedua untuk selalu menjalankan sholat. Kemudian mencapai cita-citanya. Yang ketiga itu lebih mandiri dalam segala hal. Yang keempat itu cintai dan sayangi ibu. Mungkin beliau pesan sama anak-anak. Tapi untuk ke saya pribadi, saya tidak punya pesan apapun. Bahkan saya juga menangis kenapa. Saya menangis sama anak yang ke nomor dua. Kenapa saya ibu ke orang tidak dipesan apa-apa sama bapak. Justru anak saya yang kedua yang memberi motivasi kepada saya. Berarti bapak itu tidak punya masalah sama ibu. Sehingga ibu itu tidak diberi pesan apapun. Itu kalimat anak saya. Meskipun anak saya masih kelas 1 SMK. Tapi Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada anak saya. Sehingga terlontar kalimat seperti itu. Yang mungkin itu lebih meringankan beban saya terhadap almarhum. Terima kasih. 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 kuliah kan sama jaraknya terlalu jauh jadi Mbak Emma tiga lagi semua saya lagi semua ketika Mas Fauzi ditinggal ayahnya apa ibunya Oh enggak ketika saya ditinggal Bapak Ibu Anu sudah menikah semua anak-anak bapak ibu saya Bapak saya itu enggak banyak usah ketika meninggal karena tiga tahun beliau kena stroke jadi nggak ngomong jadi kalau ada masalah beliau cuma menangis beliau anaknya nakal nangis nulis-nulis kertas kertas pengen jalur kertas ini biasanya paling disayang itu ini mbak emi saya menangis oke sih dua-duanya jadi saya menikah sama istri saya nih ku kuajak saya itu pernah ngajak saya ngajak saya ngajak dihadapkan isi cuma dua ya seluruh saya belum-belum sempat saya saya masuk karena pakai saya melarang yang kedua Niki langsung tersenyum ngelir-ngelir saya ngelir-ngelir saya ngelir-ngelir saya ngelir-ngelir saya mengatasi karena tapi saya mengetes biar-ngelir saya ngelir-ngelir saya ngelir-ngelir saya terakhir pesen-pesen ibu saya itu sup aku saat durungnya mati aku main kaji bareng kue berhubung-ngelir setelah itu beliau sakit meninggal ya habis haji tersebut tergerah jadi keturutan 18 kali itu yang opnam enggak 18 kali pokoknya aduh saya pengen temudi ke pengen karyasi 18 kali 18 kali pak sampai meninggalin komplikasi pun sebarang nih mau aja mangkat haji ini ku indoskopi ya sempat indoskopi ini ku setelah itu fokus obat dokter terus ini ku karena waktu masih hidupnya ibu ini pun kosong berjuang keras jadi konsentrasi penuh bapak itu beri juga di bidang yang lain tapi khusus anak-anak itu ibu jadi hampir kerja itu 24 jam karena jualan ikan itu berang-anggah di suku sore nyari jagangan yang nyari yang cukup ulaan keluar ke Semarang ini kita tahu nih sejarahnya banget makannya sama ema itu kan seperti keluarga uang-uangnya ngaji terpergini sejak arhun ema poran ngomong-ngomong pergi bisa beli ratakon-takon langsung oke enggak 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 hai 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 saya tuh sama kali istri berbapak di konsol klub aku ngutipu sampai sekarang SMA PGA IAIN punya tiga MTS sampai sekarang enggak pernah putus sampai sekarang dalam kondisi apapun Hai ini yang betul-betul yang legaknya putus Alhamdulillah Hai dia itu dilegaknya ngomong-ngomong Tazia Tazia pun sengaja pun rapung Pak karena waktu-waktu masih ada acara Tazia kan masih banyak orang nggak bisa ngomongin memang sengaja itu Mbak mungkin puncak kesedihan akan bertambah ketika orang-orang yang kamu dekat pada di sini orang-orang Tazia itu menghibur-menghibur saat susah-susah lagi apa tadi ya apa ya tadi itu loh tanya sama om tadi sekarang tuh Mas Wazi udah sedih yang lebih di dekat Oh enggak ini tuh biasa tapi biasa lebih dihibur lebih di ya saya pun naik terse-enggak buka HP bareng saya ke kado saya malas kadang saya teringat trauma masak masak perang pokok ini kalau kayak maet tinggal suruh ya maet yang bergitasi pokoknya Mbak Ema kan masih se-usia istri saya semangat mendampingan anak-anak masyarakat rusun oke anak-anak menguatkan anak-anak oke harus pindah ke suasana hilang sendiri hilang tapi tetap melupakan orang yang kita cintai itu enggak bisa berarti berarti baru berangkat kerja buat suasana baru Mbak Pakang di lontek kerja seperti biasa enjoy anggap aja suami udah nggak ya sudah nggak ada anggap aja kerja biasa kayak suami masih ada aktivitasnya ngapong ngacar atau apa ya dalam biasa jangan terus gara-gara suami terus ngobrol apa beruk-beruk atsya arti jelera